Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di konten sebelumnya kita sudah membahas konsep dasar tentang pembiasan Kita juga sudah membahas peristiwa pembiasan pada prisma Kali ini kita akan coba bahas contoh soalnya Soal pertama Seberkas sinar melintasi dua medium berbeda Dimana indeks bias medium kedua itu lebih besar dari indeks bias medium pertama Sudut sinar datang adalah 53 derajat Dan sudut sinar bias adalah 37 derajat Gambarlah pola pembiasan tersebut bagian A Kemudian bagian B Jika sinar datang dari udara Hitunglah indeks bias medium kedua atau N2 Bagian C Jika laju sinar di ruang vakum adalah 3x10.8 meter persekon Hitunglah laju sinar di medium kedua Kita coba jawab pelan-pelan Bagian A kita gambarkan pola pembiasannya Tentu seperti ini kan Bahwa N2 lebih besar dari N1 Indeks bias medium kedua Lebih besar dari indeks bias medium pertama Maka sinar datang Akan dibiaskan mendekati garis normal Ini kan garis normal ya Kalau kita gambar ini sinar datangnya Sudut sinar datang Jadi dalam penggambaran sudut Itu harus digambarkan terhadap garis normal Maka sudut sinar datangnya bagian sini Yaitu 53 derajat Dan sudut sinar biasnya adalah 37 derajat Nah ini Nah ini Sinar perjalanan sinar dari medium yang kurang rapat Ke medium yang lebih rapat Maka sinar biasnya mendekati garis normal Seperti ini ya Oke Ini penggambarannya seperti ini Kemudian bagian B Kita mau mencari Indeks bias medium kedua Kita tulis dulu yang diketahui Sudut sinar datang 53 derajat Sudut sinar bias 37 derajat Nah Disini pada bagian B Ada keterangan bahwa sinar datang dari udara Jadi N1 ini indeks bias udara Medium udara Indeks bias medium udara itu mendekati 1 Ya jadi kita Ambil saja 1 Begitu Nah kalau indeks bias di ruang vakum Ya hampa udara itu 1 Tapi kalau Di udara itu mendekati 1 ya 1,00 sekian sekian Maka kita ambil 1 Nah kita mau cari indeks bias medium yang kedua N2 ya Nah kalau yang diketahui pada soal seperti ini Maka dengan mudah Kita langsung menggunakan Persamaan hukum Snell Sebagaimana yang telah kita rumuskan Yang kita buktikan di konten sebelumnya juga Ya Yaitu N1 sin Sudut sinar datang Dan sama dengan N2 sin sudut sinar bias ya N1 ini medium Di sinar datang N2 adalah medium di bagian sinar bias ya Indeks biasnya Oke N1 tadi 1 ya Maka tinggal sin 53 derajat N2 yang dicari sin 37 derajat Tentu kita masih ingat Nilai dari sin 53 derajat Maupun 37 derajat Nah kalau kita lupa Kita ingat kembali triple petagoras 345 Ya 345 Nah 3 itu sisi depan dari sudut 37 derajat Sedangkan 4 adalah sisi depan dari 53 derajat Sedangkan sisi miringnya adalah 5 ya Maka sin 53 derajat adalah sisi depan Persisi miring yaitu 4 per 5 Ya kan Sedangkan sin 37 derajat adalah 3 per 5 Sisi depan persisi miringnya ya 3 per 5 Nah maka N2 sama dengan ya Ini 5 nya saling menghilangkan Ya Kemudian 3 ini akan jadi pembagi Maka menjadi 4 per 3 Jadi inilah indeks bias medium kedua Yaitu 4 per 3 Atau kalau kita ubah ke bentuk desimal 1,33 ya 3,33 dan seterusnya Bagian C Jika laju sinar di ruang vakum adalah 3 x 10 pangkat 8 meter per sekon Hitungan laju sinar di medium kedua Kita tahu persamaan indeks bias Ya indeks bias itu kan definisinya adalah Perbandingan ya Nilai atau ukuran Nilai perbandingan Antara laju Sinar atau cahaya di ruang vakum Dibanding dengan Laju sinar di medium tersebut Ya Untuk nilai indeks bias di medium tersebut Sehingga Kalau N2 yang kita cari Maka C Laju sinar di ruang vakum Bagi V2 Kecepatan Sorry Laju sinar di Medium tersebut Ya Nah Maka Kalau kita cari V2 Ini adalah C per N2 ya C bagi N2 C nya ini Bagi N2 nya ini 4 per 3 Ya Atau kalau kita ubah dalam Menjadi kali Maka ini tinggal dibalik 3 per 4 Begitu ya Kemudian ini menjadi 9 kali 10 Pangkat 8 Perempat Ya kan Nah 9 lagi 4 adalah 2,25 Jadi 2,25 Kali 10 Pangkat 8 Meter per sekund Inilah Laju sinar di Medium Medium Kedua Ya Karena Indeks bias Medium Medium Kedua Lebih besar Indeks bias Medium Pertama Artinya Medium Kedua Lebih rapat Otomatis Kecepatannya Menjadi Berkurang Lebih besar Kecepatan Ketika Di Udara Soal berikutnya Ini tentang Prisma Seberkas cahaya putih Dari udara Jatuh pada Salah satu sisi Prisma Yang memiliki Sudut Pembias 60 derajat Indeks bias Prisma Terhadap Sinar Merah Dan Ungu Adalah 1,52 Dan 1,54 Berturut-turut Jika Semua sinar Dianggap Mengalami Deviasi Minimum Selisih sudut Selisih sudut Diviasi Antara Kedua sinar Tersebut Adalah Arcusin 0,76 Adalah 49,5 Derajat Kemudian Arcusin 0,77 Sama dengan 50,4 Derajat Oke Kita coba tulis Yang diketahui Indeks bias Prisma Terhadap Sinar Merah Kita misalkan NM 1,52 Nah kita tahu kan Kalau sebagaimana yang telah kita bahas Bahwa ketika Cahaya Polikromatis Atau cahaya putih Mengenai prisma Makan akan terjadi Dispersi cahaya Penguraian cahaya Cahaya putih tadi akan diurai Dengan berbagai macam Warna atau panjang gelombang Ya Yang Kalau yang kita kenal Dengan Mejiko Ibino itu kan Oke Nah yang kita mau Analis disini adalah Dua sinar saja Yaitu Merah dan ungu Nah kemudian Indeks bias Prisma terhadap Sinar Ungu Ya Adalah 1,54 Maka disini kita lihat Bahwa indeks bias Prisma terhadap Sinar Merah itu lebih besar Dari indeks bias Terhadap Sinar Ungu Ya Nah Karena ini Cahaya putih dari udara Ya Maka kita Misalkan Indeks bias udara Indeks bias udara Ya Itu mendekati 1 1,00 sekian Maka kita Ambil 1 Misalkan 1 Kemudian sudut Pembiasnya Adalah 60 derajat Nah kita mau cari ini Selisih Antara sudut Diviasi minimum Untuk Merah dan Ungu Ya Nah kita Gambarkan kembali Peristiwa atau Pola pembiasan Pada Prisma Ini kita sudah Bahas tentu saja Di konten sebelumnya Ya Nah ini Seperti ini ya Ini sudut Diviasinya Nah ini Indeks bias Medium di luar Prisma Ini indeks bias Medium di dalam Prisma Di prismanya Sendiri Ini sudut Pembiasnya Beta Ya Nah Pada soal ini Bahwa Semua Sinar Dianggap Mengalami Diviasi minimum Jadi terjadi Keadaan Dimana sudut Diviasinya adalah Sudut Diviasi minimum Maka Kalau Seperti itu Bahwa sudut Diviasinya adalah Sudut Diviasi minimum Ya Maka Akan memenuhi Persamaan ini Yang telah kita Buktikan di konten Sebelumnya Ya kan Seperti ini Ini indeks bias Di luar Prisma Sin Ini sudut Diviasi minimum Ini sudut Pembias Kemudian Indeks bias Prisma Sin Seperti 2 Sudut Pembiasnya Ya Ini kita sudah Buktikan di konten Sebelumnya Silahkan kalian simak Persamaan ini Ya Oke Sekarang kita Tinjau Satu persatu Pertama kita Tinjau dulu Untuk Sinar Merah Ya Nah kita Masukkan Persamaan ini Maka kita tinggal Ubah Indeksnya Kalau ini Misalkan N0 Dari udara Kemudian DM Sudut Diviasi minimum Untuk Sinar Merah Kemudian NM Ini Indeks bias Prisma Terhadap Sinar Merah Ini Karena ini kan Indeks bias Prisma Bagian sini Nah N0 N0 Nya tadi Satu Maka Seperti ini Sin Beta Kita ganti 60 derajat Seperti 2 Nya bisa kita Keluarkan Seperti ini Kemudian NM Nya adalah 1,52 Indeks bias Prisma Terhadap Sinar Merah Sin 1 per 2 Beta Beta 60 1 per 2 Beta 30 30 derajat Maka Maka Ini menjadi Seperti ini Tetap Sin 30 derajat Adalah 1 per 2 Maka Ini kita Bagi 2 Atau Kali 1 per 2 Hasilnya Ini Nah Maka Kalau Seperti ini Kalau kita Tulis Seperti ini Maka Disini Jadi Arcusin Arcusin 0,76 Nilai Dari Arcusin 0,76 Adalah 49,5 Derajat Kita Ganti 49,5 Derajat Maka DM 2 ini Akan Mengali 2 ini Akan Mengali Ini Menjadi 99 Derajat Maka DM Sama Dengan 99 Derajat Kurang 60 Derajat Adalah 39 Derajat Inilah Sudut Deviasi Minimum Untuk Sinar Merah Berikutnya Kita Cari Sudut Deviasi Minimum Untuk Sinar Ungu Karena Kita Mau kurangkan Mencari Selisihnya Nah Sekarang Untuk Sinar Ungu Kita Tuliskan Lagi Persama Tadi Sama Tinggal Disini Kita Ganti Index Menggunakan Ungu U Ini Sama NU Kita Ganti 1,54 Tadi 1,52 Untuk Merah Untuk Ungu 1,54 Ini Masih Sama Masih Sama Nah 1,54 Kali Per 2 Atau Bagi 2 Adalah 0,77 Nah Kemudian Menjadi Seperti Ini Kalau Kita Tulis Begini Maka Disini Menjadi Arcusin Arcusin 0,77 Ya Kan Nah Arcusin 0,77 Adalah 50,4 Derajat Kita Ganti 50,4 Derajat Maka Ini Menjadi 2 Kali Ini Hasilnya 100,8 Derajat Maka DU Sudut Deviasi Minimum Untuk Sinar Ungu Adalah 100,8 Derajat Kurang 60 Derajat Hasilnya 80,8 Derajat Inilah Sudut Deviasi Minimum Untuk Sinar Ungu Berarti Kita Cari Selisih Kalau Mencari Selisih Maka Yang Besar Kurang Yang Kecil Maka Yang Besar Ini 40,8 Derajat Kurang DM Sudut Deviasi Minimum Untuk Sinar Merah 39 Derajat Maka Hasilnya Adalah 1,8 Derajat Inilah Selisih Selisih Sudut Deviasi Minimum Antara Kedua Sinar Yaitu Sinar Merah Dan Sinar Ungu Oke Nanti Kita Lanjutkan Di konten Berikutnya Derajat 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 Derajat